Gubernur Kalimantan Barat menyoroti tiga kabupaten dalam penanganan COVID-19 di Kalbar. Di antaranya Kabupaten Kayung Utara dan Mempawah yang dinilai kurang aktif dalam mengirimkan PCR ke Dinas Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kaposulu juga menjadi sorotan karena lemahnya penerapan protokol kesehatan sehingga penyebaran kasus COVID-19 semakin meningkat. Saya minta ada dua yang hampir jarang kirim itu, yaitu kemarin kirim 5.6 positif semua dan viralnya tinggi. Itu yang mengkhawatirkan kita. Masalahnya ketika itu tinggi viralnya dan tidak diisolasi orangnya karena tidak tahu. Tadi kenapa tidak diisolasi karena tidak tahu dia positif. Tapi dia menjangkiti orang. Nah, kalau orang yang dijangkiti tidak punya comorbid, itu dengan viral load yang kecil mungkin dia bisa OTG namanya. Tapi kalau dia punya comorbid, walaupun viral loadnya rendah, kalau dia terpapar, maka kemarin itu parah. Patal. Sutarmiji mengingatkan swab PCR kepada warga masing-masing pemerintah daerah sangat penting untuk mengetahui masyarakat terpapar. Termasuk mendeteksi CT value hingga viral load yang menunjukkan tingkat kemampuan seseorang menularkan virus.